Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali teman-teman Bagaimana kabarnya? Pada sehat? Semoga sehat selalu ya Dan dipermudahkan setiap urusan Dan dimudahkan rezekinya Nah Alhamdulillah di video kali ini Saya akan berbagi pengalaman Atau berbagi tips supaya Perawatan cabang tersier itu Tumus rempak ya Dengan metode single cordon di para-para Ini ada contoh jenis Anggur anniversary Yang baru ditanam itu Kemarin saya tanam tanggal Anniversary nih Tanggal 1 Desember 2020 Berarti baru Desember 1 Januari Sekarang 2021 Sekarang tanggal 13 Februari Berarti baru 2 bulan lebih 2 bulan 10 hari Ini kondisi pohonnya teman-teman Sambungan Alhamdulillah udah menyatu ya Udah menyatu dengan baik Si pohon tumbuh dengan baik Nah Ini udah mulai mau coklat ya Masih kemerah-merahan Dan si tersiernya Alhamdulillah karena saya Tersiernya menggunakan tunas air Si tumbuhnya itu serempak ya Langsung cepat Gak terlalu lama nungguin lagi Dari bat-batnya Nah Seperti ini teman-teman Kali ini Saya kan akan memaksimalkan si tersier itu Sampai di 2 meter teman-teman Berarti disana Disana Kesini itu Ada 2 meter Saya akan break disini Nah minggu kemarin Saya udah potes Pucuknya disini Supaya Si nutrisi tertahan Dan fokus untuk Memanjangkan Setiap cabang tersier ya Langkah pertama Sekarang untuk perawatannya Saya akan break dulu Di ujung Disini Bismillah Nah Saya break dulu Sudah Ini Sudah saya break Alhamdulillah pada figure ya Nah Kan jadi ini tetap Buat tersier lanjutan saya Berarti ada berapa tersier Dan langkah selanjutnya Setiap Keluar tunas Yang dari Batang primer ya Ini batang utama Masuknya Setiap pucuknya Sebaiknya dibuang Untuk Ngetop nutrisi Jadi Biarkan si pucuknya Nggak aktif Supaya nutrisi Fokus ke atas Jangan dulu dibuang ya Teman-teman Kalau Belum mau Fase Generatif Fase pembuahan Jangan dulu dibuang Karena ini bisa Ngebantu juga Untuk Pembesaran batang Jika Masih fase vegetatif Kita buang Ini nanti Si pertumbuhannya Akan Terhambat ya Seperti Yang contoh Kemarin-kemarin Saya dibuang Saya dibuang Si batang primernya itu Telat membesar Teman-teman Jadi sebaiknya Dirawat dulu Paling si pucuknya Kita buang Atau Kalau nanti Udah Si tumbuh Tersier Yang dipara-para itu Serempak Ya Seperti yang kita inginkan Baru yang ini Kita buang Dan langkah selanjutnya Kita lihat Jika ada Dari salah satu Tersier ini Yang udah Melebihi 15 matun Atau 15 bat Kita break Supaya nutrisi Terbagi Ke yang masih kecil Ya Contohnya ini Ada yang udah besar Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dualas Tiga Las Empat Belas Lima Belas Nah di lima belas Kita potong Sepucuknya Kita buang Lanjut Cari lagi Yang ini udah Agak panjang juga Kita hitung Berarti Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga Las 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 Lama 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 Kita buang juga Lanjut ke yang lain Kita lihat ini Jadi nanti kan Si nutrisi akan kembali lagi ke sini Dan yang ini Yang belum rata Bisa ikut panjang ke sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Lama Sebelas Dualas Tiga Lama 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 Walaupun ini masih pucuknya kecil 15 nya disini Buang aja teman-teman Biar memaksimalkan pertumbuhan Tuh kan ini ada yang masih kecil Seperti ini Ini juga Satu Dua Tiga Empat Empat Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Ini baru Dua belas Biarkan dulu Kita pindah ke yang sebelahnya Coba kita hitung yang itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Puluh Sebelas Dua Tiga Las 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 Nah Walaupun masih pucuk kecil Kita berikan aja teman-teman Kita break Lima belas Seluruh Seluruhnya juga dibuang Yang lain Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Biarkan dulu Yang ini Sudah agak panjang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Las Tiga Las 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 Lama 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 Kita Potes Ketuknya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Baru Dua Belas Nah Kalau yang Belum Melewati Lima Belas Bat Atau Kurang Dari Lima Belas Bat Sebaiknya Dibiarkan Dulu Teman-teman Supaya Lebih Panjang Lagi Dan Langkah Selanjutnya Kan Ini Lima Belas Bat Contoh Tadi Lima Bat Satu Ke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dualas Tiga Lask 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 Namun Masih Kecil Kecil Dari Bat Pertama Sampai Bat Kesepuluh Biasa Supaya Bat Itu Lebih Nenir Lebih Bulet Buat Cadangan Nutrisi Nanti Saat Tabungan Bukan Cadangan Maaf Buat Tabungan Nutrisi Nanti Saat Posca Pembuahan Kita Maksimalkan Dengan Membuang Setiap Tunas Air Dari Cabang Tersier Ini Sampai Sepuluh Bat Satu Dua Tiga Empat Kita Buang Empat Lima Enam Tujuh Dapan Sembilan Sepuluh Bat Dibuang Sampai Sini Nah Untuk Enam Belas Sampai Enam Belas Sampai Lima Belas Maaf 16 Dari Sebelas Sampai Lima Belas Kita Sisain Manfaatnya Kenapa Seperti ini Kan ini Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Nah Sampai Tiga Lima Disisain Namun Disisain Nanti Si Tinas airnya Itu Satu Atau Dua Daun Ya Teman Teman Fungsinya Itu Untuk Menahan Supaya Bat Ini Bersari usia 2 bulan 2 bulan lebih Alhamdulillah sudah mulai rimbun Teman-teman Nah dipatok disini batasnya Tinggal berarti Saya akan coba nanti Diblajar dibuahkan di usia 5 bulan Tinggal nunggu 3 bulan lagi teman-teman 1 bulan ini masih pupuk Vegetatif ya teman-teman Seperti biasa NPK Kain Omera atau Boron Di selang juga untuk organiknya Bisa air cucian beras Sangat bagus ya untuk air cucian beras Terus Purin kelinci Terus sisa-sisa Limbah rumah Seperti Kulit pisang Irisan mangga Atau apapun yang organik Bisa sebagai pupuk vegetatif ya teman-teman Yang ramah lingkungan Oke Cukup sekian untuk video kalian Cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih banyak Jangan lupa Tetap pantengin terus channel Duta Anggur Untuk melihat perkembangan setiap Anggur impor Dan tips Untuk pemeliharaan Anggur impor ya Jika video ini Mengedukasi Dan bermanfaat Silahkan Like, comment, and subscribe Dan terima kasih banyak Untuk kritik dan saran Dari teman-teman semua ya Untuk lebih Membangun channel Duta Anggur ini Assalamualaikum Wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh Terima kasih